Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel ini Channel yang selalu membagikan tutorial dan berbagi pengalaman khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari Dan pada pertemuan kali ini, saya akan share tentang cara daftar MyBCA Untuk MyBCA ini adalah sebuah aplikasi terbaru dari Bank BCA Untuk daftar atau registrasi aplikasi MyBCA, syarat utamanya teman-teman sudah memiliki rekening BCA Yang keduanya sudah memiliki yaitu aplikasi BCA Mobile Setelah itu, silakan langsung dibuka Playstore bagi pengguna Android, bagi pengguna iPhone, silakan langsung dibuka App Store-nya Dan langsung ketikkan saja di browser-nya yaitu MyBCA Apabila sudah ketemu, silakan langsung di-download dan di-install Jika sudah selesai, silakan langsung dibuka saja aplikasi MyBCA-nya Dan apabila ada notifikasi seperti ini, silakan langsung klik saja izinkan Pada tampilan pertama aplikasi MyBCA, silakan teman-teman baca terlebih dahulu atau teman-teman lewati saja Dan langsung klik saja mulai Pada tahap awal melakukan daftar atau registrasi aplikasi MyBCA, kita harus membuat yang namanya BCA ID terlebih dahulu Silakan langsung di-klik saja buat BCA ID sekarang Tapi misalkan teman-teman sudah memiliki aplikasi Wellma Silakan langsung di-klik sudah dan silakan langsung dimasukkan BCA ID dan password-nya Karena di sini saya belum memiliki BCA ID, maka saya akan langsung pilih saja registrasi atau buat BCA ID sekarang Pada alaman registrasi BCA ID, untuk yang pertama kita harus membuat BCA ID-nya terlebih dahulu Dan untuk membuat BCA ID ini merupakan kombinasi huruf dan angka Minimalnya 6 sampai 21 karakter Silakan langsung teman-teman buat BCA ID-nya yang mudah diingat Untuk yang kedua, yaitu email Silakan teman-teman langsung masukkan juga email yang kita gunakan, yaitu email yang aktif Untuk yang ketiga, kita diharuskan membuat password BCA ID Untuk membuat password BCA ID ini minimal 8 karakter, huruf kapital, huruf kecil, dan angka Usahakan tidak sama dengan BCA ID-nya Jika sudah selesai, untuk membuat password BCA ID-nya dan tanda checklistnya sudah berwarna biru seperti ini Silakan teman-teman langsung masukkan kembali diulangi password BCA ID-nya Jika semuanya sudah selesai, silakan langsung diklik saja ketentuan BCA ID dan My BCA-nya Dan silakan teman-teman baca terlebih dahulu Silakan langsung di-scroll ke bawah Apabila sudah selesai semua, silakan langsung diklik saja setuju Dan silakan langsung diklik kembali, yaitu lanjut Pada tahap berikutnya, yaitu verifikasi kartu ATM Silakan teman-teman langsung masukkan nomor kartu ATM sebanyak 16 digitangka Yang ada pada kartu ATM-nya Jika sudah selesai, silakan langsung diklik saja lanjut Maka kita akan langsung diarahkan ke SMS untuk mengirim format SMS ke 69888 Dan pastikan untuk nomor yang sudah terdaftar di bank BCA ada di SIM 1 Dan harus memiliki pulsa minimumnya Rp 2.000 Silakan langsung dikirim format SMS-nya ke 69888 Dan apabila statusnya sudah terkirim, silakan langsung saja teman-teman kembali lagi ke aplikasi My BCA-nya Untuk yang berikutnya, kita diminta kembali untuk memverifikasi pin MBCA Yaitu pin BCA Mobile Jadi disini teman-teman silakan langsung masukkan pin BCA Mobile-nya sebanyak 6 digitangka Setelah itu kita diminta untuk cek email Email untuk aktifasi BCA ID-nya Silakan teman-teman tutup terlebih dahulu untuk aplikasi My BCA-nya Dan silakan langsung dibuka email yang kita masukkan pada step awal tadi Silakan langsung dibuka email dari bank BCA yaitu aktifasi BCA ID-nya Silakan langsung diklik saja tombol aktif Dan jika tombol aktif di atas tidak berfungsi Silakan teman-teman copy dan pastikan alamat link yang ada di bawahnya Untuk yang berikutnya, apabila status BCA ID-nya telah aktif Silakan teman-teman kembali lagi ke aplikasi My BCA-nya Dan silakan langsung uji coba login dengan memasukkan password BCA ID-nya Setelah itu kita diminta kembali untuk memverifikasi data diri Dengan cara menghubungi Halo BCA atau kontak senter bank BCA di nomor 1500888 Atau melalui aplikasi Halo BCA Bagi teman-teman yang ingin menghubungi Halo BCA atau kontak senter bank BCA bebas pulsa Bisa melihat video sebelumnya sudah saya share Linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini Silakan teman-teman lihat Dan perlu teman-teman ketahui dalam proses verifikasi data diri ini Memerlukan waktu selambat-lambatnya 2x24 jam Pada jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat Selanjutnya jika proses verifikasi data dirinya sudah selesai Biasanya kita akan langsung mendapat email dari Halo BCA yaitu aktifasi BCA ID disetujui Setelah aktifasi BCA ID nya disetujui Silakan teman-teman login ke aplikasi MyBCA nya Dengan cara memasukkan passwordnya Pada halaman personalisasi BCA ID atau hubungan ke BCA ID Silakan teman-teman langsung lihat saja Yaitu nomor rekening dan akses informasi produknya Silakan teman-teman scroll ke bawah Dan silakan langsung di klik lanjut Pada halaman berikutnya atau step yang berikutnya Kita diminta untuk membuat pin transaksi Pin transaksi ini digunakan pada saat kita melakukan transaksi Seperti melakukan transfer uang ataupun yang lainnya Silakan teman-teman buat sebanyak 6 digit angka Untuk yang selanjutnya apabila pembuatan pin transaksinya statusnya sudah berhasil Silakan langsung di klik lanjut saja Dan pada halaman berikutnya apabila teman-teman ingin mengimpor daftar transfer dari MBCA atau klik BCA Silakan langsung di klik lanjut saja Dan langsung saja di klik ok kembali Setelah tampilan aplikasi MBCA sudah terbuka Teman-teman bisa langsung melakukan transaksi Seperti melakukan transfer uang dan sebagainya Baik teman-teman semua sekian dulu video dari saya Tentang cara daftar MBCA atau registrasi aplikasi MBCA Semoga bermanfaat Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Jangan lupa subscribe dan like-nya Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya